Cik, thank you untuk jawabannya Cik, kalau buy on weakness itu apakah masuknya dibeli saat diresisten terus beli saat diresisten, saat dia retrash habis break out, itu tuh pertanyaan panjang soalnya Buy on weakness itu sebenarnya dia, apa ya, saham yang lagi, ini masuk kapan nih swing nih ceritanya, atau scalping? Kayaknya dia nggak bilang sih sebenarnya Kalau misalnya yang buy on weakness itu, misalnya dia sebenarnya sahamnya naik, tapi dia udah ada beberapa hari turun, tapi kelihatan itu udah kayak support kuat, support, biasanya kalau aku bilangnya support psikologis, support psikologis, misalnya angka-angka bulat kayak 100 gitu, 150 Ya kayak gitu, udah mulai bisa cicil beli sih, begitu dia break dari penurunan dia yang, itu dia pasti akan mantul, kita bilangnya gitu mantul Oke, yang tadi Cici bilang, bau di saham gorengan itu apa tuh? Oh iya, itu yang kayak gitu, misalnya dia udah, misalnya dia naik kencang nih, terus tiba-tiba udah kan, udah kelar, udah mulai turun nih, biasanya ARB dulu satu hari, terus besoknya udah nggak ARB, udah ARB kebuka, naik kayak satu tik di atas ARB Biasanya tuh aku udah mulai cicil beli sih, kalau kelihatan yang saham sering dimainkan oleh orang tertentu itu Oke, tapi pernah nggak sih, Kak Yunita nih, ke jebak ARB lama banget? Oh sering, itu weird kemarin tuh, barusan weird, ARB tuh berapa hari? 5 hari, 6 hari Kat kan buat swing, jadi oke oke Kalau yang scalping tiba keguyur, terus ke kunci ARB, pernah nggak? Kalau scalping nggak pernah, oh pernah, satu kali doang, sahamnya namanya API, itu pas dulu sih Itu pernah sih, bandarnya ngeri, itu sekali langsung di... bagus loh padahal tatanan beat overnya bagus, aku kan kadang-kadang pasang di beat juga ya Gue yukur sama mobil sih, langsung ARB, besoknya ARB juga, itu doang sih, pernah Kalau masuk salam scalping, kalau ya, misalnya nggak pernah, sekali doang Oke, kalau scalping memang pernah sekali, tapi kalau yang swingnya itu memang akan terjadi floating loss, mau nggak mau ya? Iya, harus kuat iman tuh floating loss-nya Harus kuat iman, bener-bener, kalau nggak kuat, biasanya ada yang average down gitu, kalau dia nggak kuat iman buat melihat floating loss-nya Nih, Kak, kalau misalnya orang mau jadi scalping, eh scalper, scalper nih, apa sih yang patut diperhatikan, terus apa sih yang harus disiapkan gitu? Menurut aku paling pertama mental, karena scalping itu kayak swing tapi dengan time frame yang sangat cepat, apalagi kan kalau kita scalping biasa di saham gorengan ya Yang kadang-kadang bandar juga kejam gitu, ya harus latihan, latihannya itu ya aku bilang harus bener-bener pantauin market Terus, jangan pantau sekali banyak saham gitu, pantau aja 1-2 saham Tapi saham bergerak ya, bukan saham yang naiknya sehari 1-2 persen Harus cari yang sahamnya geraknya cepat gitu, yang sehari naiknya bisa arah gitu Jadi dari situ kita bisa lihat, oh berarti saham ini bandarnya seperti ini, rangenya itu kita bisa beli amannya di mana Terus kita di angka segini biasa udah mulai ada bantingan, udah mulai ada bandarnya jualan, jualannya lumayan kencang Oh berarti kita tahu, berarti dia sekali jualan bisa buang 3 tik, tapi abis itu diangkat lagi Itu kan maksudnya setiap saham berbeda ya, nggak ada saham yang bener-bener pelak gitu Maksudnya nggak bisa dipakai ke semua saham, dari situ yaudah, kalau misalnya udah kayak latihan terus, aku yakin sih Pasti akan kayak dapat treatment-nya gitu loh, oh aku beli aja disini, terus jual disini Dibanding lagi beli lagi, terus jual lagi, pasti ada naik lagi gitu sih Harus latihan Ada insting gitu loh, jadi aku masuk disini, buang disini gitu Oke harus latihan, memang latihan-latihan dan latihan dimulai dari yang kecil-kecil dulu ya Kak Jangan langsung pakai model gede kalau buat latihan Ya pakai lot kecil aja yang beneran siap hilang gitu Ya jangan satu lot juga sih, kalau satu lot Kadang-kadang kan kita meremehkan uang kecil ya kalau satu lot gitu Pakai yang misalnya 100 lot gitu Oke tapi tetap juga memperhatikan hal-hal yang tadi Kak Yunita udah sampein Jadi latihannya itu bener-bener ada hasilnya gitu kan Kak Terus misalnya kalau di sore-sore gitu evaluasi misalnya loss ya Oh kenapa nih aku loss, aku tadi beli disini, jual disini, kenapa nih aku loss Terus bandingin sama chart yang menitan kan bisa kelihatan tuh Oh kenapa nih bisa loss, terus dari situ evaluasi Oh berarti besoknya aku harus begini-begini Terus besoknya dipraktekin apa yang evaluasi dari kemarin Oh aku coba yang hari ini berbeda dari kemarin gitu Terus lihat hasilnya gimana, gitu sih Oke, ini ada pertanyaan Dari awal tahun sampe sekarang udah berapa persen gain dari portalnya nih Kak Ya cukup lah beli cilok Tapi buat sekampung Atau sekabupaten beli ciloknya Ini nih, apa namanya beli cilok Merendah tapi beli ciloknya buat satu kabupaten Cukup semuanya makan Buat beli ciloknya Oke, kita naikin lagi Kalau scalping patokannya Apa nih, kita baca nih Kalau scalping patokan pake EMA atau SMA berapa sih? Wah, aku jujur ya Aku gak gitu pintar yang kayak apa Indikator-indikator Harus tanya kok EMA tuh Yang pintar indikator-indikator Aku kalau scalping gak gitu pake sih EMA, SMA gitu Gak gitu pake sih Aku lebih liat kalo misalnya udah pas Lagi trading ya bit over doang Karena kan yang aku pake kan Aku pake nama menunya fast order Itu kan kita bisa isi Apa? Isi bit sama over kan Yang kiri-kanan gitu Jadi aku udah gak gitu liat EMA, SMA gitu Cara aku dibat kecil Cuma buat liat support sama resist doang Oke, berarti memang kalo kita liat ya Kayak tiap orang itu tipikal Apa ya, tipikal tradingnya tuh beda-beda kan Ada yang ngeliat indikator ini Indikator ini, indikator ini Nah, buat temen-temen juga Kalo mau ya masuk trading gitu Stylenya apapun misalnya ya Ya melihat juga indikator-indikator Yang cocok menurut temen-temen gitu Kalo ya melihat aja yang mana yang paling cocok gitu Kan biasanya Kan indikator banyak Kayak tiap orang juga tipikalnya beda-beda ya Gak semua orang sama gitu Betul, betul Kayak aku misalnya Swing agak membuat aku stress Tapi scalping membuat aku merasa live gitu Kan beda ya Ada orang, aduh Gak tahan nih scalping Kok ngeri banget ya Sekali guyurin gitu gitu loh Maksudnya ya Kan setiap orang beda-beda ya Balik lagi Kemana yang paling cocok sama kalian Terus Sesuaikan sama Time frame kalian Kalian bisa manto market atau enggak Misalnya kalo orang yang scalping Itu pasti harus manto market Kalo misalnya kayak kerja kantoran kayak gitu ya Mendingan swing aja sih Itu yang lebih cocok lah Kita harus nemuin yang bener-bener Pas buat kita aja sih Oke berarti memang kalo Sudah Meniatkan menjadi seorang scalper Harus hampir 100% waktunya ketika jam market sedang buka Memantau terus market ya Ya Mantau running trade Ya pokoknya intinya pacaran sama laptop lah Kalo jam market Kalo mau jadi scalper Karena kalo ditinggalin Bisa terjadi sesuatu gitu ya Oh iya aku kalo lagi scalping Apalagi ada barang yang gak berani ke WC Aku pernah tuh Ke WC doang itu yang Iya aku yang ke jebak ARB itu tuh Pas ke Pikirnya udah Udah kan Ke WC dulu kan Waktu itu udah cuanya lumayan tuh 3-4% Scalping lumayan kan Udah ke WC Eh balik-balik ke ARB Itu ya Makanya dari situ gak pernah ninggalin lagi sih Sama-sama Saya pernah juga ke jebak ARB Gara-gara ke WC Ini memang gak boleh ditinggalin ya Kalo orang lagi scalping Nah kak Untuk Berarti kalo seorang scalper itu Kan kalo biasanya Swing itu melihat Dia punya watch list juga ya kak Biasanya kayak Ya mingguan Terus bulanan Sukanya sektor ini Yang lagi main Yang lagi manggung Kalo buat scalper Punya itu juga gak sih Atau mungkin perhatiin itu juga gak sih Kalo misalnya kayak kemarin kan Yang waktu Apa Kalo lagi bagus-bagusnya Nah itu juga aku Pantaunya ya itu-itu aja Kalo misalnya ya Liat lah ya Kalo misalnya Teman-temannya Satu sektor udah naik lumayan tinggi Ada satu temannya Wah naiknya masih sedikit nih Aku lebih berani masuk Yang naiknya belum tinggi Karena kan kalo yang udah tinggi Chance untuk dibantingnya kan Lebih dalam ya Kalo yang belum tinggi kan Ada chance lagi Buat naik Dan memang Kalo satu sektor Ada yang memang yang lebih lagging Naiknya gitu Kayak dulu yang Pas apa Bang-bang digital Kan selalu kan ada Lidiknya dulu kan Yang naik BBHI dulu Terus baru Masuk INPC Baru berikutnya BKSW Pasti kayak gitu Urutannya naiknya itu Jadi kayak Kita harus hafal juga lah Per sektor yang Naiknya Siapa yang naiknya paling kencang Terus Liat lidingnya disitu Kayak misalnya MNC Group kan Misalnya Yata udah naik nih Oh kita harus pantau nih BCAP atau apa Jadi kayak Udah harus hafal aja sih Bener-bener Kalau MNC Group lagi manggung Ya Satu manggung Tinggal perhatiin lagi Yang lain-lainnya gitu ya Kalau misalnya Yang ini manggung Lidingnya Yata Jadi kayak udah mudah-mudah Liat nih teman-temannya Yang lain Bisa gitu Kalau lagi manggung Satu sektor Ya teman-temannya juga Pasti manggung sih Bener-bener Kalau MP Apa namanya Lipo Group lagi manggung Liat lagi tuh Yang mana Jadi kan Memang harus hafal gitu ya Oke buat teman-teman Juga jangan lupa Buat screenshot live event ini Posting di Instagram story-nya Mention at join cuans Dan juga diary newbie Tulis captionnya Sekreatif mungkin Nanti ada hadiah Giveaway buku spesial Buat teman-teman Jangan juga Lupa juga Buat download Aplikasi cuans Tentunya Di App Store Atau Google Play Store Kamu Kita bisa belajar Bareng-bareng disana Disana tuh Wah lengkap banget nih Aplikasinya Kalau teman-teman buka Ini saya liatin ya Aduh Kelihatan gak sih Oke Nah kayak gitu tuh Aplikasinya disitu tuh Ada stock pick dari Channel-channel yang bisa Kamu pilih tentunya Ini lengkap banget Sebenernya Kalau kita download Aplikasi cuans Nah Terakhir juga mungkin nih Kayak Buat pesen-pesen Buat teman-teman Yang saat ini Lagi trading Entah itu dia Sculping Swing Atau investasi Jangka panjang gitu Kalau misalnya memang Punya niatan masuk Menjadi seorang scalper Apa yang harus Diperhatikan Dan gimana Cara mempersiapkannya Apa ya Pertama Kalau misalnya Mau masuk Investasi apapun Pastikan dulu Kalian udah Research secara dalam Ini legal Apa enggak Kan sekarang banyak tuh ya Penipuan-penipuan yang Orang pingin Cepat kayak instant Jadi Sebelum masuk Suatu investasi Usahakan Kalian cari tahu Sebanyak-banyaknya Tentang Instrumen itu Dan biasanya Kalau yang To be true Itu biasanya Pasti scam Jadi Yang wajar-wajar Aja lah Yang Apa ya Returnnya Yang terlalu Muluk-muluk banget Terus Lalu Kalau mau investasi Apapun Saya gunakan Uang dingin Jadi uang yang Kalian siap hilang Uang yang misalnya Itu hilang pun Kalian gak stress Jangan pernah Pakai uang panas Misalnya Pakai dari pinjaman Apa Pinjol Atau apa Itu Kalian Kalau untuk Trading aja Udah pasti Gak nyaman Psikologisnya Karena Menggunakan uang Yang harus dibayarkan Kembali Jadi Jangan pernah Uang panas Terus Apalagi ya Kalau buat Sculping Itu paling Latihan Kalian gunakan Dulu Lot kecil Dan pantau Sahamnya Itu-itu aja Jangan Mau pantau Semua saham Karena setiap saham Karakternya beda Pantau aja Yang saham Misalnya Kayak kemarin Lagi naik tinggi Bell Bell hari ini Udah umah Udah bahaya Jadi Lagi Pantau Bell kan Kalian lihat Polanya itu Setiap hari itu sama kok Polanya itu Pasti seperti itu Kalian pantau aja Dia naiknya berapa persen Terus mulai ada buangannya Dimana Dari situ Kalian bisa belajar Karakter Sebuah saham Dari situ Kalian bisa menentukan Titik entry yang tepat Terus Kalau mau Buangnya gimana Mau buangnya bertahap Atau langsung buang sekalian Dari situ Bisa tau sih Jadi ya Kalau mau Sculping Harus sering-sering latihan Harus Pantau market terus Oke Kalau mau jadi seorang Sculper Harus Sering-sering pantau market Sering-sering latihan Jangan lupa pakai Uang yang dingin Biar Gak ada kewajiban Buat mengganti Jadi kalau Lost Ya gak ada rasa bersalah Gitu ya kak ya Oke terima kasih Untuk waktunya Di malam hari ini Kayunita Terima kasih untuk Waktu Jangan lupa Jangan lupa buat teman-teman Download aplikasi Cuan Tentunya Di sana kita bisa belajar Bareng-bareng Jangan lupa buat screenshot ini Instagram live kita juga Jangan lupa mention ke Join Cuan Dan juga tentunya mention Ke Diary Newbie Tulis caption Semenarik mungkin Nanti ada Giveaway buku spesial Dari kita Buat teman-teman Yang sudah menyaksikan Instagram live Malam hari ini Terima kasih sekali lagi Buat kak Yunita Sehat selalu Cuan selalu Setiap hari Besok adalah hari terakhir Terdagangan Sampai ketemu Hari terakhir Semangat semua Besok hari terakhir Semoga semuanya Cuan ya Amin Sampai jumpa kak Yunita